Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puasa tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban Atau melaksanakan ibadah ritual semata Melainkan Dari perintah puasa tersebut akan berdampak positif dengan kesalahan sosial Seperti menumbuhkan rasa saling tolong-menolong Kebersamaan Berinfak bersodokah Kasih sayang Empati Dan persodoraan antara sesama manusia Perasaan sama-sama lapar Sama-sama haus Dan makan di waktu yang sama Itu kiranya dapat membuat manusia memiliki rasa empati dan kebersamaan Tanpa membedakan latar belakang budaya, jabatan, profesi, kedudukan, dan status sosial kita di masyarakat Menurut Hasbi As-Siddiq Puasa itu bisa menjadikan orang untuk mampu membiasakan diri Untuk dapat bersifat dengan sifat seperti sifat Tuhan Yaitu kita tidak makan dan tidak minum meskipun untuk sementara waktu Sekaligus dapat menyamakan diri kita dengan orang-orang yang murakobah Dalam rangkaian dengan puasa Ramadan 1443 Hijriah Dari Said bin Khalid Ia berkata Bahwa Rasulullah SAW itu bersabda Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa Maka baginya pahala Seperti orang yang berpuasa tersebut Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun Hadis Riwayat Tarmidhi Ibn Maja dan Ahmad Dengan buka puasa bersama Sebagai makhluk sosial Kita mampu menjalin silaturahim yang lebih baik Dengan para tetangga Para saudara kerabat dan orang-orang yang berada di sekeliling kita Dalam rangka menumbuh kembangkan rasa persaudaraan Di antara saudara kerabat dan tetangga Hari ini Ahad 24 April 2022 Atau 22 Ramadan 1443 Hijriah Kami berbuka puasa dengan para tetangga Sebagai wujud kebersamaan di antara kami Teman-temanku sekalian Jadi ibadah puasa tidak semata-mata hanya menggugurkan kewajiban Kita melaksanakan puasa tanpa makna apapun Tapi puasa ini harus mampu merubah kita Harus mampu untuk mendidik kita Bagaimana membangun kesolehan di lingkungan kita Harus kita membangun kebersamaan di antara kita Harus menjalin selaturahmi yang lebih baik Jadi puasa tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata Teman-temanku sekalian Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe Itu bantu kami dengan menekan tombol subscribe Sekaligus tombol lonceng Agar selalu memperoleh notifikasi Video-video kami selanjutnya Bagi yang sudah menekan tombol subscribe Dan tombol lonceng Kami menyampaikan terima kasih Semoga aktivitas Anda Kegiatan Anda sehari-hari itu selalu sukses Sesuai dengan harapan Anda semua Bagi saudara-saudaraku yang menjalankan ibadah puasa Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Semoga amal ibadah kita Amal ibadah teman-teman Diterima di sisi Allah SWT Kita sambut idul fitri yang sebentar lagi Dengan hati yang bersih Semoga kita berharap Bisa bertemu lagi dengan Ramadan 1444 Hijriah 2023 Maseh yang akan datang Mohon maaf lahir batin untuk teman-temanku sekalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih